Intro Baik, makasih pak pencerahan mengenai bagaimana sebenarnya pengembangan human development itu mirip-mirip juga dengan produk artinya global value chains, global supply chains it's all about national brand kalau di SDM berarti tadi Bapak mengisahkan bagaimana personal brand bagaimana kita menaruh value kita sehingga kita tahu spesialisasi kita tapi jangan lupa generalis, tadi saya mencatat hal itu dari cerita Bapak satu hal lagi yang saya catat sebenarnya tadi vision Bapak visi maju yang tadi Bapak sampaikan dari pimpinan-pimpinan dari sisi visi ini Pak, boleh kita masuk ke pokok-pokok bahasan yang lebih substansi Pak karena visi ini saya ingin tarik ke belakang sedikit mengenai prinsip politik bebas aktif menurut Pak Dubas bagaimana prinsip bebas aktif ini apakah memang vision ini bisa kita bawa sampai ke depan sampai 2045 atau mungkin long lasting sampai negara kita selesai bagaimana menurut Pak Dubas? jadi bebas aktif itu saya kira sebuah experience dan eksperimen yang sangat panjang kita masih ingat ya sejarahnya dulu ada kerajaan besar namanya Sriwijaya Sriwijaya ini adalah hub yang ada di Asia Tenggara dia mengkonek dua kekuatan besar waktu itu Cina dan di utara dan India yang ada di sebelah baratnya dia Sriwijaya adalah negara kepulauan setiap negara itu punya keunggulan dan kelemahan salah satu problem dari negara kepulauan itu kenapa ya konektivitas tidak hanya konektivitas fisik tapi juga budaya karena kemudian etnisnya selalu banyak setiap pulau akan mempunyai kebudayaan sendiri dan itu disatukan oleh Sriwijaya dengan ide namanya Sriwijaya itu kan artinya promising victory kejayaan bersama-sama kalau kita bersatu nah saya kira ini ide awal yang kemudian menjadi binika tunggalika dan sebagainya nah ide awal ini bagaimana Sriwijaya bisa memaintain good relation dengan China yang sangat besar dan India civilization yang sangat tua dan besar ini saya kira juga walaupun namanya bukan bebas aktif tapi sudah menerapkan prinsip non-alignment waktu itu jadi secara budaya mereka itu banyak belajar dari Cina dan juga dari India namanya saya misalnya pramono, seswo itu kan ada bau-bau apa namanya kawi dan sanskartanya terus kemudian huruf hindiks itu ada di Indonesia kita rata-rata hurufnya itu hindiks ya tapi bisnis kita itu selalu dengan Cina waktu itu budaya kita banyak dari India bisnisnya dengan Cina itu kita mengembangkan istilahnya bebas aktivitas untuk kepentingan Sriwijaya waktu itu ya dia banyak ilmunya dari ilmu mengenai mandala geopolitik ya atas asra itu dari India tapi dia kemudian berbisnisnya banyak dengan dengan kerajaan Cina kita masih ingat bagaimana orang-orang bugis waktu itu ya di jaman-jaman setelah itu cari teripang di Australia bekerja sama dengan Aborigin makanya banyak bahasa bugis di Aborigin dijualnya ke Cina misalnya gitu ya nah ini saya kira menggunakan satu prinsip bahwa kepentingan nasional kita adalah membuat kita harus melakukan hubungan baik dengan semua negara kemitraan nah ini juga terus berlanjut ya di jaman Majapahit sampai kemudian ada akan anggota parlement kita waktu jaman Belanda waktu itu yang sampai mengarang buku Senjaka Laning Majapahit jadi ide-ide itu terus transformasi ya sampai kemudian tentu Bung Hatta ketika waktu itu Perang Dingin menyampaikan apakah kita harus memilih atau hanya ikut saja kepada Amerika dan Uni Soviet apakah kita tidak mampu atau tidak mau memperjuangkan kepentingan kita sendiri sebenarnya kisah seperti itu sudah DNA yang lama ya buat kita bukan India dan Cina lagi tapi waktu itu menjadi Uni Soviet dan Amerika dan sekarang mungkin kembali lagi menjadi Cina dan Amerika jadi masih relevan politik luar negeri bebas aktif dan bebas aktif itu inti dari kemerdekaan artinya kita itu merdeka untuk memerlukan untuk memperjuangkan menentukan pertama kepentingan nasional kita dan memerjuangkannya karena kita bangsa yang merdekanya memang dari apa dari naluri yang terdalam ya berjuang melawan kolonialisme jadi kita tidak mau dikolonialisasi oleh siapapun kekuatan manapun nah ini prinsip dasar yang berkembang sudah seribu tahun sebetulnya ya makin mengkristal 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 itulah jati diri orang Indonesia nah itu yang saya bilang tadi spesialisasi kita kemudian dijualnya ke ASEAN makanya ada namanya ZOPFAN Zone on Peace Freedom and Neutrality itu kan dari prinsip non-alignment kita dan kemudian juga bebas aktif kita mulailah kita jual akhirnya berkembang lagi menjadi ASEAN outlook on Indo-Pasifik nah ini artinya apa yang saya tahu tadi spesialisasi kita kita perdalam tapi kita juga generalis tahu kondisi di luar kita seperti apa kemudian kita jualnya benar uniknya kita jadi laku disitu yang dulu Indonesia kecil sekarang diambil oleh ASEAN kemudian non-block seluruh dunia kan nah ini saya maksudkan tadi apa kedalaman dari visi kita tapi juga kita paham benar apa sih uniknya kita dimana kekuatan kita kelemahan kita terus bagaimana itu menjual ketika luar negeri diterima sebagai ide-ide global oleh masyarakat internasional politik luar negeri bebas aktif saya kira itu sudah diterima tidak saja oleh ASEAN tapi dari masyarakat global sedikit mas contohnya AOIP ASEAN Outlook on Indo-Pasifik itu sumbernya itu benar politik luar negeri bebas aktif sumbernya itu non-alignment pertama langsung diterima oleh negara-negara besar oleh Amerika kemudian mitra-mitra ASEAN Australia India yang paling lama kan Cina menerima itu baru kemarin itu Cina waktu ASEAN China leader meeting itu dia kan secara resmi menerima itu ASEAN Outlook on Indo-Pasifik artinya apa ide kita yang bersumber dari politik luar negeri bebas aktif tidak memilih Cina atau Amerika tidak memilih Uni Soviet atau Amerika Serikat tidak memilih antara India dan Cina di masa Sriwijaya itu menjadi suatu prinsip yang sepersoal gini daripada saya memilih salah satu sebaiknya saya bermitra dengan semuanya dan bisa menjadi jembatan jembatan bagi mereka yang dalam hubungannya tidak baik bridge builders dan sebagainya ini yang kemudian terus kita kembangkan ke depan jadi saya yakin tidak saja kita harus percaya pada politik luar negeri itu masih relevan dunia sudah percaya kalau itu relevan ASEAN sudah percaya masa kemudian kita malah tidak percaya saya kira ini yang harus kita jelaskan ke teman-teman dari generasi ke generasi apa ide Anda pertahankan perjuangkan dan kembangkan selalu begitu itu akan menjadi bangsa yang besar akan menjadi bangsa yang besar ini dalam sekali dalam sekali yang disampaikan jadi saya langsung membayangkan bahwa sebenarnya politik bebas aktif itu seperti connecting seperti web sebenarnya karena dia meng-connect semuanya bermitra semuanya nyambung sentralitasnya ada di politik bebas aktif itu jadi kita akan menjadi itu tadi Bapak sudah nyinggung sedikit mengenai ASEAN outlook on Indo-Pacific nah terkait dengan sentralitas tadi Bapak dengan otak atau sentral dari network tadi bagaimana Bapak melihat sentralitas ASEAN di era sekarang di era global yang semakin semakin tidak semakin menyatu kemudian pertarungan perdagangan antara negara-negara besar yang mencari market paling besar dan kebetulan ASEAN marketnya juga besar tapi potensinya juga besar bagaimana Bapak melihat sentralitas ASEAN ini di era yang sekarang ya sebetulnya itu berpulang pada Indonesia tadi saya bilang Indonesia itu punya experience dan eksperimen selama seribu tahun dan itu waktu yang lama sekali kalau kita bisa menjalankan tetos kita juga akan survive seribu tahun ke depan jadi kita tidak hanya bicara seratus tahunnya Indonesia seribu tahunnya Indonesia nah ini kembali ke aspek sentralitas tadi kenapa harus ada sentralitas itu karena adanya keberagaman dan keberagaman itu disatukan oleh satu sentralitasnya itu adalah kepentingan bersama jadi kita harus mencari kepentingan bersama itu untuk Indonesia kepentingan bersamanya sudah kelihatan jelas kita kan juga dulu harus punya sentralitas Indonesia sentralitas di Nusantara sentralitas idenya maka muncul Budi Utomo kemudian Sumpah Pemuda itu adalah ide-ide sentralitas kita tapi ingat juga jangan dari pendiri Republik Bung Karno itu nasionalisme itu harus in the garden of internationalism kembali satu yang kukuh ke dalam itu harus dikontekskan dengan luas yang beragam tadi jadi in nationalism in the garden of internationalism yang menjadi kita kokoh bersatu adalah nasionalism tapi faktanya kalau kita hanya nasionalism kita akan berantem dengan semua orang karena semua punya nasionalism maka in the garden of internationalism artinya kita harus menjual ide-ide apakah Islam yang damai nasionalisme terbuka kemudian unity tapi juga menghargai pluralism akhirnya apa itu yang kemudian diterima oleh ASEAN ASEAN itu bersatu bukan disatukan oleh kekuatan militer bukan disatukan oleh etnis mayoritas tapi disatukan oleh sebuah ide besar seperti bangsa Indonesia disatukan oleh ide besar ide besar bisa berawal dari pengorbanan yang besar contohnya bahasa Indonesia kenapa kalau bukan bahasa Jawa waktu itu kita menetapkan sumpah pemuda 60% penduduk Indonesia itu berpusat di Jawa dan bahasa Jawa kita ambil yang minoritas bahasa Melayu jadi bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang walaupun bahasa Melayu bahasa Indonesia tapi kita bahasa Indonesia yang dikenal orang Jawa yang 60% belajar dari ulang nenek saya itu belajar bahasa Indonesia mau bilang agak kesitu bilangnya saya disitu misalnya gitu ya nah itu kan pengorbanan yang besar harus berani berkorban lebih besar untuk yang kepentingan yang lebih kecil itu ide besar kita Indonesia yang besar harus bisa istilahnya berkorban lebih berkontribusi lebih untuk negara-negara sekitar-sekitar yang kecil makanya ini menjadi apa bisakah kita menjadi besar tanpa mengancam orang yang merasa kecil itu itu saya kira yang buat kita beda yang lainnya kan menjadi besar untuk ngancam yang kecil-kecil kita enggak bisakah kita tumbuh menjadi besar dengan dorongan semua di sekitar kita yang kecil-kecil tadi makanya tidak boleh lagi kita membuli orang kita belajar banyak dari kesalahan kita yang lalu artinya apa unity centrality itu terbangun dengan ide-ide yang besar bukan dengan otot yang besar karena orang orang akan takut dengan otot yang besar preman memangnya itu tapi orang yang bijak orang yang punya ide besar itu akan dicari sama orang sehingga ingat itu Sriwijaya itu bisa kuat tanpa kekuatan pada saat terakhir dia tidak punya kekuatan angkatan laut setelah banyak buan cola dan sebagainya tapi dia punya ide satu Sriwijaya tadi apa 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 namanya mimpi bersama untuk jaya bersama-sama nah ini saya kira sentralitas itu akan terbentuk dengan sendirinya ketika kita punya satu kapasitas yang dipandang dan diperlukan oleh semua orang jadi orang akan menghargai leadership Indonesia karena leadership itu bermanfaat buat mereka itu sentralitasnya terbangun di situ jadi tidak dipaksakan tapi ada kesadaran untuk mengikut nah ini saya kira kita kembali ingat pada jangan para luhur ya bahwa memimpin itu tidak harus di depan gagah gitu tapi juga dari belakang dari tengah ya dan juga dari depan kita tahu waktu-waktu apakah kita harus di belakang apakah kita harus di tengah apakah kita harus di depan nah sentralitas tadi atau unity tadi terbangun dari ide-ide besar seperti itu terima kasih Pak penjelasannya mengenai banyak hal tadi kita sudah bahas mengenai politik luar negeri esensinya kemudian kita linkan dengan ASEAN outlook on the Pacific atau bagaimana sentralitas ASEAN saya tadi lihat Pak Debes juga menjelaskan mengenai perlunya konektivitas jadi menjadi sentral juga harus terkoneksi artinya harus leader itu juga harus mengonek semua yang ada di sekitarnya saya ingat sekali Pak siswa ini ide mengenai ASEAN konektivitas salah satu kornya Bapak yang Bapak garap waktu di BPPK waktu itu Bapak boleh menceritakan mengenai ini Pak konsep ASEAN konektivitas jadi kita banyak melakukan kajian-kajian lapangan kajian lapangan mengenai ASEAN konektivitas dan itu sudah terbit dalam bahasa Inggris dan baru tahu kemarin ternyata beberapa company menggunakan itu dan mereka datang ke saya ini yang kita lakukan dulu di BPPK 15 tahun yang lalu itu banyak digunakan oleh berbagai company sebetulnya waktu itu kan judul konektivitas mengenai transport dan hydropower kekuatan itu tapi sebetulnya yang kajian kita itu yang dilihat oleh company tapi sebenarnya lebih mendalam lagi jadi misalnya kita melakukan lebih dari saya kira 20 kajian penelitian kecil-kecil di berbagai tempat di ASEAN ada seorang tim Mas Ari waktu itu sekarang dia di Beijing dia itu harus travel menggunakan kendaraan dari Myanmar sampai ke Vietnam untuk melihat bagaimana sih poros atau konektivitas barat timurnya ASEAN kan itu ada utara selatan ada yang barat timur nah tugas dia ingat mudah sekali di sepanjang jalan itu ada berapa pom bensin ada berapa apa namanya toko material itu dicatat kalau jalan itu hidup berarti pom bensinnya banyak ya toko materialnya banyak nah salah satu apa apa yang dilaporkan waktu itu adalah ada beberapa segmen yang benar-benar tidak ada aktivitas ekonominya jadi seperti optik gitu ya optical connectivity dari satelit kelihatan jalannya itu tapi jalannya tidak hidup baru kita ingat ada masalah budaya yang harus di address jadi ada kampung-kampung di daerah situ terutama di daerah apa kampung Myanmar kemudian di Laos gitu ya itu seperti modal yang di Bali itu jadi orang itu satu desa itu sudah mandiri jadi dia itu ya kawin di antara orang desa itu barang-barang pasarnya juga pasar desain dia beli kemudian apa namanya desainnya sudah sangat mandiri sekali dan remote satu sama lain ketika dibangun jalan mereka juga tidak terlalu kan saya sudah cukup secara budaya mereka sudah cukup karena faktor agama juga berpengaruh disitu ya ada semacam balai gitu ya dimana setiap ada pacara keagamaan misalnya budaya kalau disitu ya orang juga bicara mengenai ekonomi perdisaannya gimana jadi memang harus di ada semacam kampanye waktu itu seharusnya ya apa sih manfaat dari konektivitas apa sih manfaat dari semakin banyak mitra terkonex dengan mitra-mitra lain atau pasar-pasar lain jadi waktu itu praktis punya dibangun tapi penjelasan untuk publiknya itu belum apalagi kemudian itu lintas negara yang harus dibangun oleh kesadaran masyarakat nah ini saya kira satu temuan yang luar biasa bahwa edukasi mengenai konektivitas itu memang seharusnya mendahului konektivitasnya jadi akhirnya waktu itu ya kalau sudah jalan jauh ketemu sepeda motor dari desa ke desa kita aja gak ada truk gak ada apa tapi konektivitas yang menghubungkan Hanoi dengan kota-kota provinsi di Cina itu lancar karena di kiri kanannya penuh dengan ruko namanya B2 jalannya itu ya dari Hanoi saya kira ke satu provinsi Cina jadi istilahnya konektivitas itu bisa jalan lancar cepat itu kalau dari hub ke hub hub ekonomi ke hub ekonomi sehingga load factornya itu bisa terpenuhi artinya saya kesana bawa barang saya pulang juga bawa barang jangan sampai saya kena bawa barang pulangnya saya kosong nah ini banyak terjadi di konektivitas jarak jauh ya artinya kalau dari Vietnam ke Myanmar penuh barangnya ya balik dari Myanmar ke Vietnam itu nah ini saya kira jadi akhirnya kita sadar pertama harus ada edukasi masyarakat sehingga konektivitas itu dimanfaatkan dengan cepat untuk pengembangan ekonomi dan pembangunan hub-hub ekonomi baru harus dihubungkan terhadap dengan hub kalau hubnya belum ada dibangun dulu hubnya ini saya kira banyak juga pengalaman Indonesia untuk konektivitas barat timur itu kan industrinya harus dipindahkan dulu banyak ke timur itu didorong ya dengan berbagai insentif ya baru nanti konektivitas itu bisa jalan nah saya kira aspek penting dari konektivitas itu adalah people to people nya jadi harus ada kesadaran jadi bukan orangnya fisik bergerak dulu tapi harus ada kesadaran saya harus punya koneksi keluar untuk kepentingan memperkaya hubungan antar manusia tadi hubungan antar hub tadi kalau hub saya belum kuat kita berkuat dulu hubnya sehingga mereka tertarik untuk konektivitas dengan kita nah ini ini saya kira yang perlu dikembangkan dan ingat juga apa namanya aspek ekonominya ya jadi ekonomi uniknya di tiap desa itu harus dikembangkan spesialisasinya lah istilahnya gitu ya jadi ada desa yang ahli misalnya bikin istilahnya itu potikar karena dia banyak materialnya nah kemudian ada desa lain lagi yang bikin ini apa warnanya gitu dan kemudian mereka akan terkotek karena yang unik 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 tapi terkotek terkonek satu sama lain memperdalam spesialisasinya nah ini saya kira yang perlu di di level bawah ya di ASEAN itu yang perlu didorong waktu itu itu hasil dari kajian kita nah termasuk menyediakan energi yang murah sesuai dengan availability disitu jadi kalau misalnya di sepanjang Mekong River ya kita harus bangun waktu itu banyak hydro tapi bangun hydro harus juga edukasinya harus kuat ke masyarakat supaya apa antara petani dan industri itu sama-sama dapat air jangan sampai bentuk-bentuk petaninya yang sumber padinya di Mekong Delta Mekong tidak dapat air misalnya ya atau mutu airnya menurun karena harus dibakai industri di kawasan Laos dan sebagainya nah saya kira pengalaman pertama ASEAN konektivitas yang generasi pertama itu membuat kita sadar banyak yang kekurangan harus kita lakukan sehingga master planning kedua bisa lebih bagus artinya harus ada edukasi yang besar di kalangan elit politik dan juga grassroot yang akan memanfaatkan konektivitas itu nah itu saya kira kerja yang sangat besar nah itu kembali ke tadi sentralitas dari ide-ide besar untuk apa sih konektivitas di ASEAN untuk kemampuran bersama itu dulu itu harus disadarkan nah untuk kemampuran bersama ide besar apa kontribusi setiap peri-peri apa kontribusi setiap desa di ASEAN itu nah ini saya kira yang kompleksitas yang kita temukan waktu kajian itu tadi tidak hanya fisik optikal kita menghubungkan jalan raya misalnya dari Sumatera dengan jembatan ke Singapur waktu itu kan seperti itu kemudian dari Singapur 12 sampai ke Yunan provinsi Yunan Kunming dari Kunming sampai Singapur Singapur kemudian jembatan sampai Surabaya tapi bagaimana dampaknya terhadap nanti misalnya kalau penyeberangan kan teri-feri penyeberangan apakah itu survive atau tidak nah ini yang waktu itu kita lihat juga karena itu dampaknya langsung ke masyarakat ini saya kira aspek tadi multidimensi budayanya sosiologinya teknis apa civil engineeringnya itu yang dibahas semuanya masing-masing spesialisasi tadi harus memberikan kontribusi sehingga tercapai buah generalisasi kebuah bersama yang bermanfaat untuk semuanya itu asian konektivitas saya kira arahnya kesama jangan dipaksakan semuanya pakai hydropower enggak punya sungai gitu tapi bagaimana to connect hydropower dengan misalnya coal fire bagaimana coal fire itu di connect dengan misalnya solar energy dan sebagainya jadi sebetulnya ide apa energi terbarukan kemudian ide apa namanya berbagai sumber energi yang satu sama lain saling berkontribusi itu sudah terpikirkan waktu itu jadi memang mengkonekkan itu tidak untuk menyeragamkan ya Pak tapi lebih memplifikan tapi untuk galis ya potensial jadi dengan terkonek itu potensi kita akan bisa dikembangkan semakin besar tapi kalau connect kita malah mematikan potensi ya jangan karena tujuan utamanya adalah kemakmuran bersama bukan sekedar mengkonek nah itu itu berarti perlu tadi kan ide-ide spesialisasi spesialisasi saya ini dimana sih supaya waktu terkoneksi keunikan saya spesialisasi saya itu punya daya jual yang tinggi karena saya pasti lebih hunggul dari yang lain yang tidak punya spesialisasi itu nah konektivitas tadi supaya setiap spesialisasi tadi bisa berkontribusi sehingga menjadi kemakmuran bersama intinya begitu jangan sampai kebalik dikonek malah kita jadi semakin miskin itu jangan sampai ini saking mendengar penjelasan Pak Dubes ini sampai amazed gitu dan saya denger ada cerita unik ketika di pedalaman ya Pak Dubes ketika menggarap kajian mengenai konektivitas mungkin bisa cerita sedikit Pak Dubes bagaimana ya ini lucu saya dengan pas resa ya waktu itu jadi kita kan penelitiannya lama ya di daerah Kasunaweja Kasunaweja itu daerah apa namanya itu Membramo Raya di daerah jeram-jeram di Papua Sungai Membramo kemudian kita lama juga di daerah Depapri itu ya untuk pelabuhan jadi kita banyak ngupik-ngupik di situ tinggalnya di desa-susa mas di hutan-hutan gitu di Papua nah kita kemudian harus naik pesawat kecil-kecil nah kita nyewa dari Gereja Advent waktu itu nah temen saya tadi si Mas Resa kalau dia dengar saya program dia pasti ketawa dia minggu depannya mau kawin mas jadi dia tuh setiap kali naik pesawat mules mas karena pesawat begitu naik ya turun itu pilotnya muter-muter saya nunggu apa nunggu awannya nyiba lah kalau sehari gak nyipar kita gimana nasibnya gitu terus turunnya tuh di tepi sungai jadi tepi sungai di lapangan rumput terus dia langsung muter kalau gak nyemplung ke sungai itu padahal sungai Membramo itu tempat orang berburu buaya ini pengalaman unik di lapangan ya nah kemudian kita naik dari Kasunaweja itu ke arah itu apa ke arah bawah ya apa saya lupa nama desa selanjutnya itu sungai itu kan dalamnya sekitar 50 meter ya lebarnya mungkin kayak sungai Mekong karena depit airnya itu besar sekali itu banyak buayanya mas jadi kita stres kalau kelapa kadang-kadang perawunya itu berhenti mati mesin itu kok itu kayu atau buaya gitu ya memang baik buaya dan giliran kita jaga mas di depan gitu jadi ada pengumudi di depan satu jadi kalau kayu gelondong itu bukan kayu terbangannya memang dari hulur itu banyak kayu jatuh itu cuma terlihat permukaannya kalau perawu kita menghantam pecah mas jadi harus ada satu yang di depan tangannya belak kanan jadi perawu belak kanan itu menyimpang dari kayu-kayu gede tadi alam jadi itu apa memang runtuh kebuang disitu karena memang sungai besar ya nah itu unik ya kemudian bagaimana kita menyiapkan sebuah ekspedisi seperti itu suntek untuk malaria kemudian suntek ketahanan tubuh bagaimana kita berkomunikasi dengan suku-suku karena kita harus interview nah ini lucunya mas di Papua itu kalau kita ke suku terpencil gitu tradisinya kan ya maaf ya bawa pertama gudang garam merah itu satu harus kemudian harus makan kinang mas nah saya kan gak biasa makan kinang jadi kalau kita makan kinang apa itu pusing mas pusing udah kita jadi merah itu nah pertama interview pertama harus sambil nginang kan oke masih jalan interview kedua saya udah mulai gak bisa mikir sudah mulai fly disana makan kinangnya ya no aja lancar terus interview ketiga saya gak bisa lagi nanya apa ini kepala sudah puyeng jadi tradisi lokal itu membuat apa ya unik itu sebuah pengalaman yang luar biasa itu sama juga dengan teman-teman melakukan kajian di Namle River di Laos bagian utara itu masih dikawal itu oleh milisi desa bahwa AK47 itu ya kemana-mana terus kemudian ada tradisi lokal disitu penerimaan itu harus minum-minuman lokal itu yang ke VG harus berani minum itu kava itu mas yang dari akar itu kan waktu itu ke VG itu untuk ya itu kan perbandingan konektivitas di PIF itu ternyata bagus sekali walaupun dia pulau-pulau terserah ya punya sistem ya yang bisa belajar asen dari situ nah keunikan budaya pengalaman di lapangan ini luar biasa ya itu memberikan engagement pada kita ternyata diplomasi di lapangan itu sangat susah kalau kita negosiasi di meja perundingan oke bikin konektivitas Laos lihat dulu Laosnya kayak apa lihat dulu Papuanya kayak apa terus kemudian teman-teman yang di Sabah Sarawak waktu itu melakukan pelitian disana itu punya pengalaman unik juga bagaimana mereka melihat masyarakat-masyarakat lokal jadi banyak kisah-kisah seperti itu dan itu pengalaman di BPK itu lucu-lucu kita tahu Papua bukan dari aspek lain berbulan-bulan tinggal disana dua minggu dan tidak di kota di hutan kita gabung dengan tim yang dari IPB waktu itu lagi pemetaan desa pengembangan desa-desa terpencil jadi satu kita tinggalnya di barak-barak itu tepi sungai berkawal dengan masyarakat nah keunikan di BPK kita banyak ngalami seperti itu tapi saya untung ya bukan tim yang dikirim ke Afrika dulu mas itu gimana begitu turun pesawat 5 menit naik mobil bomnya meledak yang gitu-gitu yang ke Afganistan saya masih untung di Tintar Nahair banyak saya di Papua di bagian timur di Ambon di Maluku kemudian di Asia Tenggara ada kesentuhan keunikan beyond negotiation room yang apa langsung dengan masyarakat langsung dengan grassroot itu saya kira kisah-kisah uniknya disitu yang mau kawin tadi naik pesawat kecil sampai mules itu lucu ini gimana sampai muntah-muntah pilotnya itu tenang aja orang tua veteran Vietnam orang Amerika kapan kita turun ya kita nunggu awalnya nyebat kalau gak nyebat sampai sore dimana bensinnya kuat enggak apanya afternya dari 9000 katakanlah komoditi yang mau kita pasarkan mana yang paling potensial mana yang punya peluang paling besar itu kan harus dipilih karena untuk bicara mengenai lingkungan mengenai konektivitas kita harus punya kemampuan remote sensing dan penginderaan jauh perang dunia satu perang dunia beser dua Eropa ancur muncul yang namanya abad Amerika Washington Consensus IMF World Bank dan sebagainya kita ingat itu ya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.